Setelah Vladimir Putin memamerkan kekuatan kapal selam nuklirnya, kini giliran Amerika melakukan show of force sejenis di dekat wilayah Rusia. Kapal selam rudal balistik nuklir kelas Ohio Angkatan Laut Amerika USS Tennessee baru-baru ini berlayar di permukaan Laut Norwegia. Kapal tidak sendirian, tetapi bersama kapal penjelajah kelas Tychondorga USS Normandia. Tidak itu saja, unjuk kekuatan tidak biasa ini juga melibatkan pesawat E-6B Mercury dan P-8A Poseidon yang terbang di atasnya. Setiap keputusan untuk menginformasikan keberadaan salah satu kapal selam kelas Ohio pada dasarnya adalah untuk mengirimkan pesan kepada musuh potensial. Dan kali ini hampir pasti pesan itu diperuntukkan untuk Moskow. Kemunculan Tennessee di perairan barat Laut Norwegia menyusul kunjungan pertama kapal selam rudal jelajah bertenaga nuklir kelas YASN M Rusia Kazan ke Kuba awal bulan ini. Langkah yang juga jelas dimaksudkan untuk mengirimkan sinyal ke Amerika Serikat. Angkatan Laut Amerika merilis gambar Tennessee bersama dengan aset Angkatan Laut lainnya yang diambil pada 23 Juni. Foto itu setidaknya juga menjelaskan jarangnya penempatan E-6B Mercury ke pangkalan udara Regi, Norwegia. Juga dikenal sebagai pesawat kiamat, Angkatan Laut Amerika memiliki 16 jet A-6B. Pesawat berbasis Boeing 707 ini adalah pos komando strategis lintas udara yang penting di mana perintah serangan nuklir akan mengalir, termasuk ke unit bomber silurudal di darat dan kapal selam. Mercury dilengkapi dengan antena khusus sepanjang 8 km yang akan dimasukkan ke dalam air untuk berkomunikasi langsung dengan kapal selam rudal balistik kelas Ohio. Ini memungkinkan kapal untuk tetap berada di bawah air saat menerima perintah. Angkatan Laut Amerika menyebut rangkaian misi ini sebagai Tech Charge and Move Out atau TACAMO. Pemberitahuan untuk misi udara atau NOTAM dikeluarkan minggu lalu memperingatkan operasi penerbangan militer dengan bahaya penerbangan yang tidak terlihat di wilayah laut Norwegia. Hal ini menunjukkan E-6B di Raiga akan melakukan operasi Tech Charge and Move Out tersebut. Angkatan Laut Amerika umumnya memberikan sedikit rincian tentang aktivitas 14 kapal selam rudal balistik nuklir kelas Ohio atau SSBN. Juga 4 kapal lain di kelas ini yang diubah menjadi kapal selam berpeluru kendali atau SSBN. Secara khusus SSBN Ohio yang juga dikenal sebagai boomer secara efektif menghilang selama berbulan-bulan selama patroli. Ini untuk memastikan mereka dapat memberikan kemampuan penangkal nuklir serangan kedua yang kredibel. Kapal selam ini bisa dibilang merupakan sistem senjata paling merusak yang pernah dibuat oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu, pengumuman publik mengenai kehadiran SSBN Ohio di suatu wilayah memiliki fungsi sinyal strategis, baik terhadap calon musuh maupun sekutu dan mitra. Secara gampang diartikan ketika Amerika mengumumkan secara terbuka keberadaan kelas Ohio, ini adalah sebuah gertakan. Kemunculan USS Tennessee secara terbuka ini terjadi sekitar seminggu setelah Kazan dan tiga kapal angkatan lalu Rusia lainnya mengakhiri kunjungan mereka ke ibu kota Kuba Havana. Pengiriman kapal ini dilakukan setelah sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengancam akan mengirimkan senjata ke wilayah di mana senjata itu dapat digunakan untuk menyerang sasaran-sasaran barat. Dia menyebut hal ini sebagai cara pembalasan terhadap izin yang diberikan kepada Ukraina menggunakan senjata bantuan Barat dan Amerika untuk menyerang wilayah Rusia. Sikap Angkatan Laut Amerika terhadap diskusi terbuka mengenai pergerakan SSBN sebenarnya telah berubah secara eksplisit dalam beberapa tahun terakhir. Langkah ini terjadi di tengah gesekan geopolitik terutama dengan pesaing terdekat seperti Cina dan Rusia. Pada tahun 2022, USS Tennessee juga mengambil bagian dalam unjuk kekuatan yang sangat tidak biasa bersama dengan SSBN kelas Fangat Inggris. Kedua kapal tersebut melakukan show of force dengan berlayar di permukaan di Samudera Atlantik. E-6B Mercury dan helikopter MH-60R Seahawk juga terlibat dalam unjuk kekuatan itu. Persenjataan utama kelas Ohio dan Fangat sama, yakni rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam Trident D-5. Senjata-senjata ini memiliki konfigurasi beberapa re-entry vehicle yang dapat ditargetkan secara independen atau MIRV. Rudal dapat diisi dengan beberapa hulu ledak nuklir. Bagi Inggris, Fangat adalah satu-satunya kemampuan penangkal nuklirnya saat ini. Unjuk kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat baru-baru ini di Laut Norwegia juga menggarisbawai pentingnya dari kawasan tersebut. Hal ini mengingat jalur air itu merupakan koridor utama bagi kapal selam Rusia dan kapal Angkatan Laut lainnya yang menuju ke Atlantik. Bagaimanapun kemunculan SSBN kelas Ohio, penjelajah kelas Taikon Doroga, EN-6B Mercury, dan P-8A Poseidon di Laut Norwegia masih merupakan pertunjukan yang tidak biasa. Dan jelas ini pesan untuk Vladimir Putin. Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam of the illegal fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!